syahr ramadhan alladhi unzila fihil qur'an hudan linnas Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa sekalian selamat datang kembali di serial ramadhan surabai mengaji Di serial ramadhan surabai mengaji ini kita membahas berkaitan dengan tema-tema ramadhan Yang insyaallah menemani selama bulan ramadhan anda Dan saat ini kita bersama guru kita yaitu Ustaz Fuad Baswedan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah di pembahasan tema kali ini kita membahas seputar niat dalam berpuasa Ustaz Nah sebagaimana kita ketahui di bulan ramadhan ini ada amal ibadah yang sangat agung yaitu puasa Nah sementara di masyarakat sendiri puasa ini kadang niatnya beda-beda Ustaz Ada yang berniat mungkin puasa ingin diet Ada yang ingin puasa ingin menempati nazar tertentu dan sebagainya Nah sebenarnya niat yang benar dalam berpuasa di bulan ramadhan ini bagaimana Ustaz? Ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'id Alhamdulillah Pemirsa Kita masih diberikan oleh Allah SWT kesempatan lagi untuk berramadhan tahun ini Tentunya kita berdoa kepada Allah agar kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan ramadhan ini Terutama yaitu puasa Ya ramadhan adalah musim kebaikan, musim ketaatan Musim di mana pahala dilipatkan dahkan oleh Allah SWT Musim berdoa, jika kita berdoa kepada Allah akan digabulkan doa-doa kita Agar ibadah puasa kita ini betul-betul diterima oleh Allah SWT Maka tentunya yang pertama adalah kita niatkan ikhlas semata mencari ibadah Allah SWT Dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Terutama puasa Puasa ini harus diniatkan semata mencari ibadah Allah SWT Jadi kita menjalankan ibadah puasa ini niatnya karena Allah SWT Karena apabila niat itu bukan karena Allah Maka kita akan hanya mendapatkan lelah saja Mendapatkan haus saja, mendapatkan lapar saja Tetapi tidak mendapatkan pahala Ya mungkin baik bagi kesehatan Ya tapi alangkah baiknya Kalau kita puasa Ramadan itu betul-betul Kita niatkan karena Allah SWT Kita dapat pahala Ya sebagai ibadah Kemudian juga badan kita sehat Ya kalau niat bukan karena Allah Maka ini adalah suatu kesalahan Ya jangan sampai niatnya itu karena apa ya Karena tadi itu seperti dikatakan sehat atau diet Atau yang lainnya, sayang Ya Allah ingin kita ini berpuasa Karena puasa termasuk ibadah yang sangat besar Yang sangat agung Diterima oleh Allah SWT Karena hanya niat, karena Allah Puasa itu menjadi suatu ibadah Yang diterima Sebagaimana dalam ruwet muslim Allah SWT berfirman dalam hadis kudsi Ya Allah SWT yang lagi mahasuci maha tinggi Berkata Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan Kepada persekutuan Ya karena Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan Sedangkan badannya ia menyukutukan aku Ya dengan selain aku Nisai aku akan meninggalkannya bersama sekutuhnya Nah niat inilah yang membedakan antara Seorang muslim Dengan orang kafir, orang musyrik Ini niat yang paling mendasar Dalam kita beribadah terutama puasa Kita niatkan karena Allah SWT Kemudian yang kedua adalah Kita niat meneladani Rasulullah SAW dalam berpuasa Ya atau dengan istilah lain yaitu Ittiba Ini penting sekali Karena berapa banyak Di antara kita ini beribadah Tetapi Tidak Ittiba Tidak mengikuti Nabi SAW Ya sehingga Ibadahnya itu ikhlas Karena Allah Tetapi Belum diterima oleh Allah Karena tidak mengikuti Rasulullah SAW Dalam berpuasa Dalam ibadah-ibadah yang lainnya Jadi kita meniatkan puasa ini Dengan meneladani Rasulullah SAW Inilah yang membedakan Puasanya orang-orang yang beriman Dengan orang-orang awam Ya sangat disayangkan sekali Ya karena ini Apa nanya Berdasarkan tradisi Ini bahaya sekali Ya ada suatu ungkapan Ibadah ahli ghaflah adat Yaitu ibadahnya Orang-orang yang lalai itu Hanya berdasarkan Apa namanya Adat istiadat Tidak sesuai dengan Yang dilakukan oleh Nabi SAW Kita pernah mendengar hadis Dimana Ketika seorang sudah Berada di kuburannya Ya dimana ditanya oleh Malaikat Ya siapa Tuhanmu Siapa Nabi mu Siapa agamamu Ya kalau dia orang yang lalai Orang yang tidak belajar agama Tidak belajar tentang Sunnah-sunnah Rasul Dia mengatakan Saya tidak tahu Ya saya pokoknya Ngikuti ini Ngikuti fulan Katanya ini Katanya ini Nah ini Akhirnya dia kena azab kubur Jadi kita ini Beribadah harus Sesuai dengan Petunjuk Nabi Kita niatkan Kemudian Niat berikutnya Adalah Kita harus menjalankan Kewajiban ini Kewajiban Rukun Islam ini Maksudnya adalah Kita niat Menjalankan puasa ini Karena puasa ini Suatu bagian Daripada Rukun Islam Jadi kita niatkan Menjalankan Salah satu bagian Daripada Rukun Islam Kemudian juga Dalam puasa ini Betul-betul Kita Meniatkan Untuk mendahulukan Ridu Allah Daripada Kesenangan pribadi Ya Memang kita diwuji Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kita disuruh Meninggalkan Hal-hal yang kita cintai Makan Minum Ini disukai oleh Manusia Ya Menggauli istri Ya Untuk Berhenti Berkata hal-hal Yang tidak baik Seperti itu Berakhlak Ya mulia Tentunya ini adalah Kita menginginkan Ridu Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada ridu Pribadi kita Ya Ini penting sekali Makanya Rasulullah S.A.W. mengatakan Dalam hadis Bukhari Muslim Tentang orang yang berpuasa itu Ya Teruku ta'amahu Wasyarabah Wasyahwaitahu Min ajli Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Apa namanya Permisalan Orang yang berpuasa itu Dia meninggalkan Makanannya Minumannya Syahwatnya Ya Betul-betul Karena aku Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Baris Kudsi Inilah Ibadah yang Akhirnya Membuahkan Apa Manisnya Iman Ya Manisnya Iman Meninggalkan Sesuatu yang Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan Allah dan Rasul yang Paling Dicintai Maka 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 Inilah Kemudian Berbuah Ibadah itu Menjadi Manis Ya Ibadah itu Manis Ya Bukanlah Puasa itu Akan Kelaparan Ya Puasa itu Menjadi Apa Kering Ya Menjadi Hau Sakit Bukanlah Demikian Justru Ibadah apabila Diniatkan Karena Allah Betul-betul Mendahulukan Rito Allah Daripada Kesenangan Pribadi Maka Ibadah itu Akan menjadi Manis Ya Begitu juga Kita niatkan Kita ibadah Puasa ini Betul-betul Ingin Membangun Benteng Ya Benteng Dari Sengatan Api Neraka Ya Ini penting Sekali Makanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Dalam hadis Yang sahih Asyamujunnah Puasa itu Junnah Junnah itu Benteng Ya Tameng Fala Yerfus Wala Yijhal Makanya Kalau orang yang Berpuasa itu Dijagalisannya Ya Jangan Bertindak Alah-hal yang Bodoh Ya Betul-betul Harus Khushu Ya Harus Tawadu Wa Ilim Ri'im Qadalahu Au Syaitamahu Apabila Ada orang yang Ingin Mengajak Berkelahi Ya Untuk Mengumpat Satu Sama Maka Ucapkan Saya Ini Lagi Berpuasa Maroten Disuluh Mengucapkan Dua Kali Saya Lagi Berpuasa Ya Akhi Wai Saudaraku Saya Lagi Berpuasa Jadi Betul-betul Puasa Ini Kita Niatkan Dalam Rangka Untuk Sebagai Benteng Sebagai Apa Namanya Perisai Dari Api Neraka Karena Rasulullah Sallallahu Assalam Pernah Mengatakan Dalam Riz Bukhari Muslim Man Sama Yawman Fis Sabir Allah Ba'ad Allahu Wajahu An Nari Sabi In Kharifan Barang Siapa Yang Berpuasa Satu Hari Di Jalan Allah Ya Maka Allah Jauhkan Wajahnya Dari Api Neraka 70 Tahun Ini Luar Biasa Tadi Apabila Puasa Betul-betul Niatnya Karena Allah Karena Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Niatnya Semata Mencari Ridha Allah Ya Didahulukan Ridha Daripada Kesenangan Pribadi Ya Ini Yang Kemudian Puasa Kita Bermakna Ibadah Dan Insyaallah Diterima oleh Allah Subhanahu Wai Ta'ala Taib Zizakallah khairun Ustaz Atas Pemparannya Demikian Pemirsa Sekalian Berkaitan Dengan Tema Niat Dalam Berpuasa Semoga Bisa Mengambil Manfaat Dan Jangan Lupa Saksikan Juga Serial Ramadhan Di Episode Berikutnya Yang Mana Insyaallah Upload Setiap Hari Di Bulan Ramadhan Kita Tutup Dengan Doa Kau Fertul Majlis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surabaya Mengaji